Salah saya di mana? Kalau saya suka nonton gambar porno, film porno, kalau saya suka kok, kalimat kudar Bapak Ganjar. Bapak Ganjar 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 Teman-teman, rekan-rekan sekalian Bapak Ganjar 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 Dalam bentuk Saimbara Nasional Yang hari ini kami launching Dengan tiga kategori Yaitu karya tulis, video pede, dan men Bertenakan kontroversi ganjar soal video porno Saimbara ini diselenggarakan oleh pengurus pusat Wanita Prisai Sebuah organisasi serupun syarikat Islam Bekerjasama dengan para jurnalis yang tergabung dalam Fidemios Didukung oleh sejumlah organisasi pelakuan lainnya Melalui Saimbara ini Seluruh warga Indonesia yang sudah berusia 17 tahun Dipersilahkan untuk ikut menjadi peserta Dengan menyampaikan sikap kritisnya yang cerdas dan kreatif Terhadap hal-hal yang berpotensi Tersudarnya pornografi karena dianggap biasa Alias tidak salah seperti yang pernah diungkapkan oleh Bapak Ganjar Terkait apakah Saimbara ini ada hubungannya dengan kontestasi Politik Pilpres 2024 Termasuk kenapa sih tema dan figur yang menjadi sorotan Hanya fokus pada isu salah satu capres Yaitu Bapak Ganjar Pranowo Tidak ke isu capres lain Sebagai penyelenggara Kami menganggap wajar jika sebagian publik Itu muncul pertanyaan seperti itu ya Nah Justru sebagai salah satu elemen bangsa Kami mengajak bahkan Menantang elemen lain Untuk juga menyuarakan sikap Serupa dengan isu berbeda Jika ada capres yang dianggap berpotensi Mengancam Masa depan bangsa Mungkin Ada kesuham Intoleran Kemiskinan Gitu ya Sebagai aktivis perkuat Yang kami juga merepresentasikan Suara perkuat pada umumnya Bahwa konsen kami Sementara lebih pada soal pornografi Saat ini Yang sudah jelas efek sampingnya ya Dampak buruknya bagi generasi bangsa Karena biar bagaimanapun Kami adalah pengawal Generasi penerus bangsa Jika ada yang mengaitkan Pada Pilpres 2024 mendatang Kami pun tidak keberatan Justru inilah momen politik penting Yang tidak boleh dilewakan Buat kami Pilpres 2024 mendatang Tidak boleh dibiarkan Sekedar ajang kontestasi politik Yang hanya mengantar Seorang Yang terpilih menjadi presiden Pilpres juga tidak boleh dilepas Hanya menjadi Segelintir milik elit politik Pilpres sejatinya harus menjadi Milik seluruh segmen Masyarakat Yang Antara lain ditandai Dengan seberapa besar Dan kuat Perang serta rakyat Dalam ikut menentukan Bulan tonjongnya Pemimpin Indonesia mendatang Testa demokrasi Lima tahunan itu Juga wajib memberikan Ruang yang luas Kepada Aneka segmen Masyarakat Untuk melakukan Koreksi Masukkan Kritik Dan protesnya Jika ada Seorang Calon pemimpin Yang dianggap Membahayakan Dan merugikan Masa depan Generasi bangsa Khususnya Generasi muda Baik karena sikapnya Maupun karena Pernyataannya Salah satunya Isu tentang Capres Suka nonton video Porno Saimbarat ini Diharapkan Pertama Memberi pesan Kepada calon pemimpin Untuk tidak asal Bicara Dan bersikap Apalagi Sikap itu dinilai Membahayakan Dan merusak Mental Generasi bangsa Karena disampaikan Ke publik Yang kedua Melalui kegiatan Ini diharapkan Juga Menjadi tradisi Politik Yang positif Dalam berdemokrasi Untuk mengekspresikan Sikap warga Sebagai calon pemimpin Terhadap calon pemimpin Yang akan dipilihnya Dengan cara Yang cerdas Sehat Dan juga Tentunya kreatif Jakarta 25 Juli 2023 Menggawati Ketua umum Pimpinan pusat Wanita Pertahanan Ideologi Syarikat Islam Demikianlah Profesor Ketua umum 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 Terima kasih.